Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang trading di angka 25.897, alias tidak berubah di daerah situs itu saja terus ya. Untuk Ethereum terjadi koreksi sebesar 0,21% di angka 1.631. Lalu untuk BNB terjadi koreksi sebesar 0,37% di angka 214,10. XRP terjadi koreksi sebesar 0,26% di angka 50%. Lalu untuk Dogecoin terjadi koreksi sebesar 1% di angka 0,063. Cardano terjadi koreksi sebesar 1,5% dan dia membuat lower low disini dengan jelas. Sekarang trading di angka 25.000. Untuk Solana terjadi koreksi sebesar 1,5% juga di $19.000 lebih 29.000. Dan yang terakhir Tron, dia terkoreksi tipis sebesar 0,21% dan sekarang trading di angka 0,078. Oke, selanjutnya kita akan geser ke economic calendar. Tetapi sebelum kita masuk ke sana, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dan pada hari ini Bybit sedang ada berita bahagia bagi kalian yang tinggal di Kamboja, Indonesia, Philippines, atau di Thailand. Kita bisa menangkan berbagai macam hadiah disini. Seperti 1 Alienware M18 laptop, ada 2 iPhone 15 Pro Max, ada 3 PS5, 2,5 ETH, dan total 18.000 USD dalam bentuk USDT dan berbagai macam token-token lainnya. Bagaimana cara ikutannya? Kita bisa lihat disini buat yang tinggal di Kamboja, Indonesia, Philippines, dan Thailand saja. Yang keren dari sini adalah 100% win rate. Jadi tidak ada ceritanya kita sudah dapat 1 chance dan kita tidak dapat hadiah. Tinggal pertanyaan dapat hadiahnya apa. Cara untuk mendapatkan si chance-nya seperti apa? Gampang banget. Yang pertama disini untuk lucky draw-nya kita bisa melakukan first time deposit dengan total deposit lebih dari 100 USD. Nah, kita bisa mendapatkan 1 chance. Setelah itu juga kalau kalian melakukan trading futures dengan bot trading lebih dari 300.000 USD, kami mendapatkan 1 chance lagi. Trading derivatif lebih dari 800.000 USD secara volume-nya bisa mendapatkan 2 chance. Lalu derivatif trading lebih dari 5 juta USD, mendapatkan 2 chance. Dan dengan volume 15 juta bisa mendapatkan 3 chance. Dan yang terakhir untuk mendapatkan 6 chance, kami bisa mendapatkan dengan cara derivatif trading dengan volume sebesar 50 juta USD. Nah, mungkin yang paling gampang yang ini dulu deh. Buat lo yang belum punya akun di Bybit, boleh pertimbangkan untuk melakukan first time deposit dengan total deposit lebih dari 100 USD. Dan buat lo yang belum punya, bisa klik di link referal kita di bawah. Rules-nya. Sekali lagi untuk Kamboja, Indonesia, Filipina, dan Thailand. Dan sudah menyelesaikan KYC level 1 atau 2. As easy as that. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Buat lo yang tertarik, pengen punya iPhone 15 Pro Max, PS5, Alienware M18, dan seterusnya bisa ikutan event ini. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke Economic Lender. Kita geser dulu ke GMT Plus 7. Dan untuk hari ini ya, hari ini tuh nggak di-event sama sekali. Karena hari Minggu. Untuk besok, hari Senin. Hari Senin ini kita bisa lihat dari US lagi-lagi belum ada yang terlalu penting. Jadi kita bisa lebih fokus ke Technical Analysis. Oke, selanjutnya kita akan geser ke News. Nah, News ini datang dari kemarin ya. G20 baru saja ada kesannya framework lah untuk International Crypto. Mungkin semacam regulation ya. Nah, jadi di sini framework ini akan memanfaat berbagai macam negara yang masuk ke dalam G20. Indonesia salah satunya ya. Nah, tentunya tujuannya apa? Untuk berbagi informasi mengenai crypto transaction between jurisdiction secara annual basis. Jadi per setahun sekali ya. Nah, kalau kita lihat di sini. Jadi tujuannya adalah untuk transparency dan exchange of information untuk tax purposes. Apalagi kalau bukan tax sih. Untuk pajak ya. Nah, jadi negara-negara yang akan affected by this framework adalah Argentina, Australia, Brazil, Canada, China, France, Germany, India, Indonesia, Italy, Jepang, Meksiko, Rusia, dan seterusnya ya. Nah, ini bisa dibilang 2 per 3 dunia itu tinggal di G20. Jadi ini tentunya sangat besar ya. Nah, kalau kita lihat di sini. Ya, sebenarnya sih oke. Kalau gue pribadi sih regulasi seperti yang gue bilang oke. Asalkan fair gitu. Kalau kayak di US kan nggak fair gitu ya. Nah, selama dia fair dan mungkin tujuannya bagus ya oke sih. Nah, ini ada beberapa atau lebih tepatnya satu rekomendasi yang gue suka ya. Untuk stable coins itu mereka kan set similar standards dengan commercial bank. Jadi ya harusnya lebih ketat gitu daripada sekarang. Which is good. Kalau nggak takutnya kayak seperti dulu lagi urusan si UST ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk analisa di Twitter. Kita ngomongin soal Wall Street cheat sheet. Ini beberapa kali sudah pernah kita bahas sebelumnya. Nah, kita dalam posisi mana nih ya. Nah, kalau menurut dari di sini kita masuk dalam posisi disbelief. Di mana ya bener juga sih ya. Biasanya di disbelief ini sesuai dengan namanya banyak orang yang merasa bahwa ah nggak lah. Ini masih bakal drop lagi. Ini pokoknya masih bisa ke berapa. Ada yang bilang 10 ribu, ada yang 15 ribu, ada yang bilang ke seribu gitu ya. Nah, kalau secara psikologisnya ini terjadi kenapa? Karena sudah masuk ke masa depression di sini nih. Jadi udah nggak ada harapan gitu kesannya. Setiap membuat suatu high or high, setiap mulai rally, drop lagi. Rally, drop lagi. Jadi, nah di sini mereka sudah kena mental lah gitu kasannya seperti di sini. Makanya disebutnya depression. Nah, sekarang mulai rally nih. Ya, mulai nge-pump kemarin kan. Nah, tetapi karena sudah kebiasaan dalam bear market. Jadi ngerasa ah ini nggak lah bakal drop lagi, bakal drop lagi, bakal drop lagi gitu ya. Pasti nggak ini bakal drop lagi? Nggak ada ya. Nggak ada yang pasti. Tetapi kalau kita lihat dari sebelum-sebelumnya sih ya lumayan mulang gitu ya. Gue ingat banget di 2000. Dapat waktu itu ya. Waktu dia lumayan nge-drop. Duh, di 2018 ingat gue ya. Waktu Bitcoin di 3000. Banyak yang ngomong, udah Bitcoin hancur. Wah, bla 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 bla. Ini mah cuma apa? Cuma bull trap, bull trap, bull trap. Tahunya naik terus. Jadi, psikologinya, secara psikologinya lumayan dapet gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke TA kita. Untuk Bitcoin kita bisa disini kondisinya ya nggak terlalu, ya netral lah. Kemarin nggak drop kemana-mana karena memang nggak ada data penting dari US. Jadi, karena dari itu ya bisa dibilang nggak kemana-mana gitu ya. Tapi minimal PR untuk bertahan di atas dari 25.700-annya berhasil ya. Jadi, untuk sekarang PR-nya masih sama, yaitu bertahan di atas dari 25.733. Kalau bisa, dia reclaim 26.000. Itu harapan gue ya. Nah, selanjutnya untuk di weekly. Kita bisa lihat disini ya. Weekly sih nggak terlalu jauh juga. Bull support band itu sekarang kan hari, apa nih? Masih minggu ya. Nanti besok, besok akan ada perubahan nih ya. Ini akan semakin turun. Nah, jadi lagi-lagi seperti yang gue sudah bilang dari kemarin-kemarin harus siap-siap. Probability untuk membuat weekly close di bawah dari 25.400-an cukup besar. Karena seperti yang gue bilang sudah terjadi retest dan ke-reject. Secara statistiknya 90%-an kalau udah ke-reject itu membuat lower low. Jadi, ya siap-siap pasang safety belt ya. Walaupun nggak pasti karena lagi-lagi masih ada kesannya 10%. Kemungkinan dia pump dan trade lagi ya. Tapi ya, kita ambil yang paling besarnya probabilitinya. Jadi, lebih baik mempersiapkan yang terburuk dulu. Kalau ternyata yang terjadi lebih bagus ya lebih senang kita. Ya, jangan kebalik. Kita berharap yang paling bagus. Taunya dapat yang paling buruk. Itu kan mual gitu ya. Nah, selanjutnya untuk Bitcoin adalah kita... Udah beres sih Bitcoin sebenarnya. Kita masuk sekarang ke indeks dolar. Nah, untuk indeks dolar kita tahu memang sekarang masih belum buka marketnya. Ya, masih market close karena sedang weekend. Nah, tetapi PR-nya untuk indeks dolar masih sama. Yaitu adalah kalau bisa dia nggak perlu retest sih. Tapi kemungkinan ada ya. Semoga dia ke-reject di sini. Membuat lower low. Ya, atau membuat suatu lower high dulu lah ya minimal. Udah gitu membuat lower low. Dan lower high dan seterusnya. Ya, lagi-lagi kondisi yang terbaik untuk bull market yang sustainable adalah Bitcoin. Coin, eh sorry, adalah indeks dolar yang melemah. Begitu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk DXY. Dan sekarang kita akan masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa, gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI ini bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lo bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan buat lo yang tertarik untuk memiliki hardware wallet, bisa bertimbangkan untuk beli di Encrypt. Karena Encrypt ini adalah outrace reseller dari berbagai macam brands yang ada di sini. Jadi lo bisa pilih. Dan free shipping di seluruh Indonesia. Buat yang tertarik, bisa klik di link description gue di bawah. Dan untuk ke Bitcoin, kita bisa di sini ya. Posisi spotnya masih sama seperti kemarin. Buy limit yang tersisa adalah buy limit ketiga di 25.733. Itu untuk posisi spot. Untuk posisi featuresnya, sayangnya masih sama juga. Posisi long kita sudah pertahankan dari tanggal berapa nih ya? Wah, kayaknya September awal lah. Nah, target TP-nya kemarin kan di 27.721 nih ya. Ya, mungkin masih bisa terus dipertahankan aja untuk posisi long. Untuk posisi shortnya, tinggal kita balik ke logikanya. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di 27.700 sebagai resisten, Kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 25.672. Dan untuk Ethereum, kita bisa lihat juga di sini kondisinya mirip seperti Bitcoin. Dia masih bertahan di atas dari buy limit ketiga, yaitu di 1.623. Maka dari itu, untuk posisi spot di Ethereum, tinggal tersisa di 1.623.10 saja ya. Nah, untuk posisi futuresnya mirip-mirip juga ya. Dia masih untungnya bertahan di atas dari 1.627. Kita sudah dapat posisi long dari tanggal 8 September kemarin. Nah, target TP-nya kita bisa pilih nih. Target TP konservatif di 1.684. Dan untuk yang lebih agresif, boleh pertimbangkan di 1.730. Sementara untuk posisi shortnya, tinggal kita balik ke logikanya. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di 1.684 sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 1.627. Jadi, kurang lebih seperti itu setup untuk di Ethereum. Dan untuk XRP, kita bisa di sini ya. Posisi spotnya masih sama. Buy limit pertama di 45 cent. Buy limit kedua di 40 cent. Dan buy limit ketiga di 38 cent. Sementara untuk posisi spotnya, esor untuk posisi futuresnya, kita bisa di sini juga masih sama setup seperti kemarin. Apabila terjadi retest 1, retest 1 di sini, retest 1, retest 2 di 54 cent, sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 47 cent. Dan untuk posisi longnya, tinggal kita balik ke logikanya. Retest 1, retest 2 di 47 cent sebagai resisten, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di 54 cent. Dan selanjutnya kita geser ke BNB. Untuk BNB secara posisi spot, berarti buy limit pertama akan tembus kemarin lusa. Yang tersisa adalah buy limit kedua di 205, dan buy limit ketiga di 197 lah kalau kita bulatkan. Itu untuk posisi spotnya. Untuk posisi futuresnya, apabila terjadi retest 1, retest 2 di 209,8 sebagai support, kita bisa buka posisi long, dengan target TP kita di 227,9, atau alternatifnya bisa juga di sini. Ada juga struktur di daerah sini. Ada juga struktur di sekitar 219, kalau kita bulatkan ke bawah. Itu untuk target posisi longnya. Sementara untuk posisi short, tinggal kita balik ke logikanya. Retest 1, retest 2 di 219,4, kita bisa buka posisi short dengan target TP di 209,8. Dan sekarang kita masuk ke Cardano. Untuk Cardano kita bisa di sini ya, hari ini masih running sih ya, jadi dia sedikit tembus dari buy limit kedua, tapi masih belum di-close ya. Jadi untuk sekarang buy limit yang tersisa adalah tinggal di buy limit ketiga, karena buy limit kedua harusnya sudah kena buat lo yang sudah pasang dari kemarin ya. Buy limit ketiga di 24 cent. Sementara untuk posisi futuresnya, kita bisa di sini juga dia masih cukup jauh dibandingkan untuk posisi ini kita ya, untuk posisi longnya. Jadi apabila terjadi retest 1, retest 2 di 24 cent sebagai resisten, kita bisa buka posisi long, dengan target TP kita di 27 cent. Dan untuk posisi shortnya tinggal kita balik ke logikanya. Retest 1, retest 2 di 27 cent sebagai resisten, kita bisa buka posisi short, dengan target TP kita di 24 cent. Jadi kurang lebih seperti itu setup untuk di Cardano, dan juga ending di DCWT kita pada hari ini. Seperti biasa gue ingatkan, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang untuk kripto. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa, bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lo pengen men-support channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Tidak wajib, tetapi apabila lo menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, dari Bybit, Huobi, Maxi, Toko Kripto, dan banyak lagi. Walaupun tidak wajib, tapi kalau lo menggunakan link referral kita, lo secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram Group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.